sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah sistem untuk membantu tunanetra ada beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan karakter braille, salah satunya oleh Joko Subur dan Kwon-Kwon pada tahun 2015 dengan menggunakan metode ANN akusisi citra menggunakan webcam dengan hasil akurasi 99% akan tetapi kemeringan gambar mempengaruhi keakurasian di mana akusisi citra dengan kemeringan gambar terbatas pada 1 derajat oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan penelitian pengenalan karakter braille dengan metode CNN dengan tujuan menguji akurasi pengenalan karakter jika akusisi citra menggunakan smartphone dengan kemeringan gambar 0 hingga 4 derajat diharapkan dengan menggunakan metode CNN keakurasian mencapai angka di atas 75% dengan kemeringan 0 hingga 4 derajat tujuan dilakukan penelitian ini antara lain yang pertama mengimplementasikan metode convolutional neural network untuk pengenalan karakter root braille yang kedua mengukur keakurasian pengenalan karakter root braille menggunakan metode CNN dengan akusisi citra kemiringan 0 hingga 4 derajat untuk ruang lingkup dari penelitian ini yang pertama menguji pengenalan karakter root braille menggunakan kertas berwarna putih dengan karakter braille berwarna hitam yang kedua root braille diuji per karakter yang ketiga akusisi citra menggunakan kamera smartphone dengan pemiringan 0 hingga 4 derajat akusisi citra jaraknya 30 cm kemudian karakter yang diuji hanya karakter A sampai Z berjumlah 26 dan molded training menggunakan variasi learning rate 0,0001 dan 0,001 dengan variasi jumlah epok 50, 60, dan 70 dengan optimizer Adam karakter braille huruf braille terdiri dari 6 buah titik yang dirancang untuk membantu tona netra karakter braille dibentuk oleh titik-titik yang dirujuk dengan angka untuk membaca dan menulis memiliki cara berkebalikan untuk membaca arahnya kiri ke kanan sementara untuk menulis kebalikannya ke kanan ke kiri berikut ini ada contoh huruf braille dari S sampai Z di pada gambar berikut ini untuk metode yang digunakan adalah metode convolutional neural network atau CNN yang merupakan metode deep learning yang mampu melakukan pengenalan dan klasifikasi gambar dengan mengkroses gambar yang di input kemudian mengklasifikasikannya pada kategori tertentu arsitektur CNN terbagi menjadi dua yaitu feature extraction layer dan fully connected layer pada feature extraction layer terjadi encoding dari sebuah image menjadi feature map yang berupa angka-angka merupakan merupakan menentasikan citra tersebut untuk fully connected layer merupakan bagian di mana hasil feature map tersebut yang berbentuk array berubah menjadi vektor untuk dibentuk menjadi fully connected layer seperti sebuah jaringan syaraf yang kemudian diklasifikasikan oleh fungsi aktifasi seperti softmax untuk peracangan sistemnya ini terbagi menjadi tiga tahap input proses dan output pada proses pelatihan di bagian input terdapat data latihan citra barrel yang di input atau dimasukkan kemudian tahap proses diproses oleh metode CNN kemudian diberi label dan dibentuk menjadi sebuah model yang telah dilakukan proses training sementara pada proses pengujian data uji citra barrel dimasukkan kemudian diproses metode CNN dan dibuat menjadi sebuah model kemudian diklasifikasikan dengan fungsi aktifasi softmax yang dibandingkan dengan model yang telah dilakukan proses training tadi dan dikeluarkanlah hasil prosesinya untuk cara kerja sistemnya yaitu memasukkan citra huruf braille kemudian jika citra yang dipilih sesuai maka tekan tombol convert kemudian preprocessing citra menggunakan metode grayscale agar proses deteksi menjadi lebih mudah karena memperoleh ukuran layer dan resizing menjadi ukuran 24x24 kemudian metode CNN akan mulai bekerja dari convolution layer parameter atau filter diterapkan oleh CNN kemudian dilakukan kompulusi pada gambar dan diterapkan aktifasi relu ke matrix gambar lakukan pooling untuk mengurangi ukuran dimensi agar proses biringan terpembuang informasi penting kemudian ditambahkan sebanyak mungkin lapisan convolutional hingga menjadi feature map setelah menjadi feature map lalu dibentuk menjadi faktor agar terbentuk menjadi pooling connected layer setelah menjadi pooling connected layer algoritma akan menentukan hasil fungsi aktifasi yang mengklasifikasikan gambar sesuai dengan data uji dan data latih ini bentuk flowchart dari cara kerja sistem yang barusan dijelaskan mulai dari mulai kemudian input citra braille kemudian preprocessing ke grayscale kemudian preprocessing ke ukuran 24x24 kemudian penerapan 128 filter ukuran 3x3 dengan aktifasi relu pada convolutional layer sebanyak 3x kemudian dilanjutkan dengan hubah hasil feature map yang berbentuk array menjadi nilai faktor dengan aktifasi relu kemudian penerapan dense layer dengan aktif dengan 1024 filter dan aktif material kemudian klasifikasi karakter braille dengan softmax keluarlah hasil klasifikasinya dan selesai nah ini untuk pengujian sistemnya jadi disini dilakukan 6 kali training dengan variasi learning rate dan epoch untuk optimizernya semuanya menggunakan optimizer adam tapi untuk epoch itu ada 3 macam 50 60 dan 70 untuk learning rate ada 2 0,0001 dan 0,001 jadi jumlahnya ada 6 kali training nah ini hasilnya yang 70 epoch learning rate 0,0001 disini ada total 29 kesalahan dari 130 pengujian jadi disini untuk pengujiannya dari A sampai Z diuji di 0 derajat 1 derajat 2 derajat dan 0 derajat 1 derajat 2 derajat 3 derajat dan 4 derajat ada 5 kali 26 huruf jadi ada 130 pengujian dari setiap derajat hello itu ada 29 misalnya di huruf suaranya suaranya terputus ya lemot ini lemot jaringannya lemot biasa biasa pada huruf C disini bisa dilihat 0 derajat terdeteksi benar tapi pada 1 hingga 4 derajat tidak terdeteksi benar sehingga akurasi yang dicapainya untuk huruf C 20% tetapi untuk huruf A B dan sebagian lainnya itu mencapai 100% ada pula yang huruf U ini terdeteksi salah semua menjadi huruf Z sehingga akurasinya 0% dan sebagainya kemudian ini ada grafik dari confusion matrix pemujian sistem ini dan akurasinya yang dicapai dari keseluruhan sistem adalah 77,7% untuk presisi 77,7% recall 100% dan F1 score 87,45% yang ini untuk landing rate yang sama tapi 60 epoch terdapat 5 buah kesalahan dari total 130 pengujian dimana huruf Y memiliki 2 kesalahan pada 3 dan 4 derajat sehingga akurasinya 60% untuk huruf V S dan N terdapat 1 kesalahan masing-masing jadi akurasinya masing-masing 80% dengan akurasi keseluruhan sistemnya 96,15% F1 skornya 98,03% untuk yang 50 epochnya ini tidak terdapat kesalahan sama sekali sehingga memungkinkan untuk terjadinya overfitting overfitting itu adalah kehilangan kemampuan untuk menggeneralisasi sistem kehilangan untuk menggeneralisasi karena banyaknya data latih sehingga akurasinya akurasi presiden recall dan advance score semuanya 100% untuk yang learning rate 0,001 70 epoch juga sama ini 100% akurasinya tidak ada kesalahan sehingga memungkinkan untuk terjadinya overfitting yang 60 epochnya ini ada 3 buah kesalahan di huruf A K dan N masing-masing menjadi akurasinya hanya 80% sementara untuk akurasi sistemnya kursus keseluruhan sistemnya itu 97,69% dan advance scorenya 98,83% untuk yang 50 epoch ini terdapat 8 buah kesalahan dimana huruf O memiliki kesalahan terbanyak yaitu 3 buah sehingga akurasinya 60% sementara huruf Y terdapat 2 kesalahan sehingga akurasinya 60% dan huruf N L dan A itu terdapat 1 buah kesalahan sehingga akurasinya 80% sehingga akurasi dari keseluruhan sistemnya yaitu 93,84% maka dapat disimpulkan hasil pengujian sistem ini untuk kesalahan terbanyak terdapat pada 70 epoch dan learning rate 0,0001 dengan 29 kesalahan dan tingkat akurasian 77,7% sementara yang jumlah kesalahannya 0 ada pada 50 epoch learning rate 0,0001 dan 70 epoch learning rate 0,001 maka dapat disimpulkan dari hasil pada tabel ini bahwa model dengan learning rate 70 epoch dan learning rate 0,0001 memiliki merupakan model yang paling optimal untuk digunakan sementara model lainnya yang mendekati atau mencapai 100% ini memungkinkan terjadinya overfitting kesimpulan setelah dilakukan penelitian maka dapat disembuhkan bahwa pengenalan karakter Braille dengan metode CNN memiliki tiket akurasi sebesar 77,7% nilai presisi 77,7% recall 100% dan nilai event score 87,45% untuk studi kasus karakter Braille dengan akusi widget RAM menggunakan smartphone dengan pemiringan 0-4 derajat dengan jarak 30 cm yang paling optimal menggunakan model training dengan jumlah 70 dan learning rate 0,0001 optimizer adam dan optimasi softmax sementara pada model training 5 lainnya ini belum optimal karena hasil akurasi dan dicapai sangat mendekati atau mencapai 100% untuk memungkinan terjadinya overpitting sekian langsung ke demo aplikasi pak iya fahmi boleh nah ini untuk demo aplikasinya pertama browse file kemudian pilih gambarnya misalnya dari 0 derajat kita pilih huruf R convert disini ada gambarnya gambar yang dipilih disini keluar hasilnya huruf R kita coba lagi di huruf huruf I misalnya coba convert keluar hasilnya huruf I kemudian dicoba di 4 derajat disini coba lagi huruf R convert keluar keluar hasilnya huruf R coba huruf lain misalnya huruf S keluar hasilnya huruf F kemudian kemudian coba lagi huruf T nah ini merupakan salah satu contoh yang salah tadi harusnya huruf T tapi keluarnya huruf J ya sekian dari saya terima kasih Pak Sep suaranya dimiut Pak iya dimiut tadi oke terima kasih Mangga silahkan Bu oke sama Mangga mau bu Sofi dulu oke halo Fahmi kedengeran ya Bu kami tadi di apa di latar belakang ini yang melandasinya itu yang mana ya penelitian yang melandasinya yang milik Joko Subur dan kawan-kawan pada tahun 2015 Joko apa hasil yang membedakan dengan penelitian sebelumnya Pak hasil yang perbedaannya kalau yang milik Joko Subur itu saya menggunakan metodenya beda kalau dia ANN kalau saya CNN kemudian kemiringan gambarnya kalau dia mengetesnya 0 hingga 2 derajat kalau saya 0 sampai 4 derajat kemudian untuk akusisi citranya juga beda dari kalau saya pakai smartphone kalau dia pakai webcam nah untuk penjelasan itu ada di mana yang menjelaskan bahwa memang yang dilakukan oleh Fahmi ini ada perbedaan-perbedaan seperti itu di mana di latar belakang oh ada di latar belakang untuk akurasi berapa yang dicapai di sini yang di sini 77,7% ada peningkatan kenapa bisa apa yang mempengaruhinya bisa sampai 75% Maksudnya gimana Pak? Maksud saya apa yang mempengaruhi sehingga penelitian ini bisa mencapai 75% apa saja faktor yang mempengaruhi di pengujiannya? Mulai dari trainingnya itu jumlah epok menentukan kemudian learningnya juga menentukan kalau dilihat di sini dihasil di sini dihasil bisa dilihat bahwa semakin jadi di sini kalau learningnya makin besar dia si ininya makin kurang akurat memang di akurasinya lebih besar cuman dia kemungkinan besar jadi overfitting jadi tidak disarankan untuk dipakai tapi untuk yang learning rate ini learning rate yang 0,001 dia semakin besar jumlah epoknya semakin kecil akurasinya karena sama tadi kalau semakin kecil epoknya itu dia semakin kemungkinan untuk terjadi overfittingnya itu semakin besar jadi dari jumlah epok kemudian learning rate kemudian kemiringannya juga karena di sini misalnya di yang nah di sini bisa dilihat bahwa yang 0 derajat ini hanya satu kesalahan kemudian yang 1 derajat ada 2 yang 2 derajat ada 5 dan seterusnya semakin banyak semakin besar apa namanya kemiringannya itu semakin banyak kesalahannya oke untuk kemiringannya itu seperti apa kemiringannya apakah dari foto atau ketika di gambar di apa di ini foto kan ya itunya atau apa iya jadi pakai kamera hp hp-nya dipasang di tripod kemudian diukur pakai penggaris dulu 30 cm jaraknya kemudian ada aplikasi namanya level kamera dia disitu ada apa memperlihatkan si hp-nya miring berapa derajat jadi yang miring kameranya bukan gambarnya dimiringkan terus difoto gitu kalau gambarnya lurus iya jadi kameranya yang hitung berarti nanti posisi ketika memfoto citranya itu posisinya bagaimana tegak begitu tegak lurus dengan kameranya kalau fotonya kan lurus ya bu kalau si kameranya itu semakin besar derajatnya semakin miring jadi nanti yang diatur di kameranya ya di miring kameranya oke berarti untuk mengetahui derajatnya karena kan saya khawatir derajat ini kalau misalnya saya yang memfoto saya juga tidak tahu ini derajatnya kemiringannya berapa gitu kan tapi ini menggunakan fitur kamera berarti derajatnya ya iya satu kali foto tapi di set derajat kemiringannya berapa gitu ya iya betul oke untuk ini input karakteristik inputnya seperti apa untuk data latih maksudnya gimana untuk data latihnya berupa apa gambar gambar juga gambar per huruf per karakter itu dijelaskan dimana di laporannya di laporan ada di kalau saya lihat blok diagramnya tidak ada penjelasannya ya blok diagram ada nah itu inputnya mana karakteristik inputnya dijelaskan tidak di situ oh iya enggak kalau di sini enggak dijelaskan dengan detail untuk kondisi citra pada data latihnya seperti apa apakah normal posisi lurus atau juga ada kondisi miringnya lurus lurus kebanyakan lurus lurus semua di data latihnya iya lurus terus bagaimana dia bisa mendeteksi kalau data latihnya semuanya kondisinya normal bagaimana yang derajatnya 4 itu gimana caranya biar karena kalau si braille ini kan dia titik-titiknya itu di apa tiap huruf itu beda bu misalnya misalnya huruf misalnya disini huruf A itu satu titik di sini kemudian B dia nambah disini kalau C ke sana sampai huruf J nah ke huruf K itu dia dari yang A ditambah di bawah yang S itu B ditambah di bawah M itu C ditambah di bawahnya sampai T kemudian kalau yang U dia di sebelah kanannya di bawah sini ya maksud saya cara teknisnya gimana ada ada apa namanya ada patternnya gitu bu jadi tiap huruf beda-beda jadi ada apa namanya ada keunikannya masing-masing dari setiap hurufnya kalau terkait metodenya tekniknya menggunakan teknik apa untuk yang awalnya miring karena kan data latihnya semua normal ya iya nah dari miring itu kan pasti harusnya dinormalkan dulu baru dicek kan ya enggak bu langsung langsung dicek langsung dicek walaupun ada derajat kemiringan bisa langsung dideteksi dengan data latih yang normal itu iya bu pakai apa itu di proses metodenya di bagian mana kalau ini sih bu saya apa enggak ada proses susus untuk misalnya 4 derajat dia diapain dulu semua sama langsung bisa soalnya bisa dilihat di demonya juga ini pakai yang 4 derajat ini pakai yang 4 derajat dia langsung bisa maksud saya ini untuk proses di blok diagramnya nih misal proses metode CNN kemudian pemberian label ini kan untuk data latih ya jadi data yang sudah walaupun dia apa dia normal langsung diklasifikasikan labelnya nah kalau data uji walaupun dia ada kemiringan itu tetap bisa dideteksi gitu iya tetap bisa dideteksi sama kalau begitu kenapa tadi ada yang tidak terdeteksi untuk derajat kemiringan 4% tadi di hasil pengujian kan ada ya yang nah itu kenapa tuh kan tadi katanya walaupun dia miring tapi tetap bisa terdeteksi tapi itu ternyata terbuktinya tidak terdeteksi itu kenapa bisa dari apa namanya cahayanya terus dari soalnya ini bu apa namanya misalnya ini huruf u ya ini kan tidak ada yang benar ya bu ya terdeteksinya huruf z nah dia itu disini huruf u dengan huruf z itu mirip kan disini bu itu ada di 1 6 dan 1 3 dan 6 titiknya huruf z itu 1 3 6 dan 5 jadi dia mirip malah mirip sama v kalau kata saya benar sama v juga bisa bu ya karena dia sama kan kalau u itu 1 3 6 kalau v dia nambahnya di 2 kalau z di 5 berarti yang menyebabkan bukan kemiringan dong ya bisa jadi bisa kemiringan juga jadi kan kamu yang meneliti jadinya apa yang menyebabkan apakah semakin miring semakin tidak apa tidak terdeteksi nah kenapa bisa tidak terdeteksi ini bu apa namanya kan kalau braille itu kan ada posisinya ini bu ada posisinya nah jadi dia kalau miring itu misalnya yang tadinya titiknya di angka 1 ini di sini di ujung sini dia pas miring jadi terlalu kekiri atau terlalu atas jadi dia posisinya tidak sesuai makanya misalnya huruf K misalnya terdeteksinya jadi huruf A nah karena dia di yang titik ininya tidak terbaca karena mungkin posisinya terlalu kekiri atau terlalu kekanan karena kemiringan tadi nah ini hasil kesimpulan atau analisa itu dimana ya di dalam laporannya ya apa sih yang menyebabkan apa saja yang mempengaruhi hasil pengujian selain kemiringan tadi kan tadi disampaikan juga ya nah itu dimana di dalam laporannya harusnya di kesimpulan harusnya di kesimpulan tapi belum dimasukkan iya ya karena kan itu apa yang sudah dilakukan ya jadi apa saja sih yang mempengaruhi apakah karena tingkat apa citranya yang terlalu terang ataukah dari kemiringan ataukah dari apa nah itu harus disampaikan apa yang mempengaruhi hasil pengujian gitu ya iya bu seperti itu kemudian sebentar nanti nanti ini diterapkannya seperti apa ya penerapannya nanti seperti apa ini maksudnya gimana bu penerapan penerapan hasil penggunaan sehari-harinya mana iya pakai aplikasi biasa di komputer enggak di komputer di komputer iya berarti harus ada citra yang difoto dulu gitu baru mengecek iya karakternya iya terus tadi pengecekannya lama juga ya berapa per karakter itu berapa lama waktunya kalau pas awal dia 26 huruf itu bisa cuma 5-10 menit tapi kalau karena sih laptopnya mungkin kurang ini jadi lama-lama bisa makin lama gitu jadi pas yang set pertama misalnya yang 0 derajat model pertama dia cuma 10 menit kemudian model kedua dia jadi 15 menit itu apa yang mempengaruhi apakah ini laptopnya bu soalnya dia apa namanya ini juga kalau misalnya kondisi laptopnya ideal gitu bisa diketahui tidak iya bu harusnya cepat harusnya cepat iya soalnya yang pertama pas pertama pas awal-awal dia cepat tapi pas lama-lama di makin lama ini pengujiannya satu huruf ya per karakter D ya per karakter ya tidak tidak satu kata apa satu kata misalnya mbak enggak ya enggak tapi kalau itu udah udah dicoba waktu itu cuman kurang optimal dipotong-potong per huruf tapi kurang optimal jadi gak jadi tidak ada perbedaan antara huruf yang normal dengan huruf yang ada kemiringan untuk waktunya apakah yang miring lebih lama ada proses enggak bu enggak sama saja semua sama saja tapi cukup lama hadapannya coret jurusan teknik informatika udah enggak ada terus dicek lagi panduan penulisan karya ilmiah yang dari Eternas ya Fahmi ya font face-nya semua kita pakai Times New Roman jadi enggak ada lagi yang pakai kurirnya ya Yang daftar gambar Terus si judul Gambar sama tabel Itu Diawali dengan Nomor babnya Jadi kalau misalnya gambarnya ada di bab 1 Berarti 1.1 Gambar 2 berarti Dimulai lagi dari 2.1 2.1 seterusnya Nah itu terus Kemudian Tadi kalau saya Tadi sebenarnya udah ditanyain juga Sama Bu Sofia Terkait yang Tinjuan pustaka Tinjuan pustaka disini kan Yang Joko Subur itu ya Yang tahun 2015 kan Nah dia tuh menguji Kemiringannya minus 1 sampai 1 derajat Memang metodenya beda ya Dia pakai ANN ya Pakai ANN 99 derajat Nah yang kamu bikin ini adalah Kamu mau menguji CNN gitu kan ya Iya Untuk kemiringan 0 sampai 4 derajat gitu ya Iya Bu Jadi maksudnya adalah Mengukur seberapa akurasi Ketika kemiringan Kemiringan si kameranya 0 sampai dengan 4 derajat gitu Iya Bu Oke Jadi di tujuannya Saran saya Di tujuannya Nggak usah dibikin poin Dibikin Naratif aja Dibikin naratif aja Dan mungkin Kayaknya di Supaya lebih kelihatan Tujuan penelitian Jadi Kayaknya diawali aja Dengan ini ya Apa Diawali dengan Untuk mengukur tingkat Keakurasian Blah-blah-blah Menggunak Mengimplementasikan Gitu kan Jadi sebenarnya Nomor 1 sama Eh si A sama B Ini sebenarnya sama Bener nggak A sama B itu sama kan Sebenarnya ya Kurang lebih Iya sih Terus Udah gitu Di ruang lingkup Di ruang lingkupnya Di poin yang C Disitu Aku ikusi citra Menggunakan kamera smartphone Yang G juga sama Smartphone digunakan Untuk aku ikusi C adalah Redmi Note 8 Mungkin Sebenarnya kan Ini yang mau dibahas Kameranya kan Iya Kameranya kan Berarti Yang perlu dituliskan Adalah spesifikasi Kameranya Berapa megapiksel Berapa megapiksel Kemudian resolusinya Mungkin itu Lebih informatif Di dalam laporannya Dibandingkan Sekedar Apa Ngasih tahu Dipakai smartphone Terus Apalagi di bawahnya Misalnya pakai Redmi Note 8 Gitu ya Tapi kan yang kita butuhkan Adalah spek kameranya Kan untuk Pengujian Dan juga Data latih Disitu tuh ya Untuk data latih Gitu ya Terus Tinjauan pustaka Tinjauan Tinjauan pustaka Itu taruh Di bab 2 Kalau lihat Bukunya Itenas Itu Tinjauan pustaka Itu semua Ngumpul Di bab 2 Nanti Fahmi cek lagi Penulisannya Penulisan Dari Itenas Termasuk Kayak Page Number Itu Page number Footer Dia punya footer Jadi diikutin Nah Kemudian Sekarang kita masuk Ke Teori Bab 2 Di bab 2 Untuk Narasi Untuk Penjelasan-penjelasan Kayak CNN Kemudian Deep Learning Ini Dari mana ya Sumbernya Dari internet Tapi yang Bahasa Inggris Jadi Saya Ada berapa Saya baca Terus Yang saya Serap Ditulis ulang Pakai Bahasa Indonesia Oke Bisa ditunjukkan Gak untuk Yang CNN Yang Poin C itu ya Yang C Dasar teori Bisa dikasih tau Gak itu Dasar teorinya Dari mana Dari Dari banyak Macam-macam Hah Dari banyak Kalau gitu Disitasi ya Tapi Kalau yang saya Dapat dari ini Ibu Dari Apa namanya Yang panduan Penulisan Laporan itu Kalau Tidak sesuai Tidak Kata-katanya Tidak sama Maksudnya Jadi misalnya Saya baca Terus saya tulisnya Beda lagi Itu gak 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 di Ini Gak di Sekarang gini Pengertian CNN Ini apakah Dari hasil Atau dari ide Pemikiran Anda bukan Bukan Iya Oh Enggak Enggak Artinya Walaupun Anda Memparaphrase Lagi Menuangkan Tadi Si kalimat Yang udah Anda baca Kemudian Anda tuliskan Dengan bahasa Anda sendiri Tetap aja Kan Itu ada Sumbernya Ya Bukan dari Ide pemikiran Fahmi Kan Sehingga Itu Wajib Disitasi Memang Ini bakal Aman Kalau kita Cek Plagiasi Plagiarismnya Ini akan Aman Kalau tadi Misalkan Saya menuangkan Kau ini Dengan Bahasa Saya Sehingga Itu Berbeda Kalau kita Cek Mungkin Aman Tapi Tetap Aju Harus Disitasi Ya Fahmi Kalau Di Daftar Pustaka Yang ada Di daftar Pustaka Yang ada Di daftar Pustaka Itu Wajib Disitasi Di dalam Bukunya Yang Disitasi Itu Wajib Ada di daftar Pustaka Gitu Ya Dicek Lagi Terus Kemudian Kalau saran Saya Perbanyak Rujukan Primer Dari Buku Atau Dari Jurnal Jurnal Ya Kayak Contohnya Yang Gambar Tiga Yang Ilustrasi Arsitektur CNN Ini kan Diambil Dari Towards Data Science Ini kan Semacam Blok Spot Gitu Bukan Maksud Saya Biasanya Dia suka Ngasih Link Paper Paper Aslinya Kenapa Yang Nggak Dirujuk Adalah Paper Aslinya Karena Ini TA Kalau Tugas Ya Nggak Masalah Kita Ngambil Nyomot Dari Web Gitu Cuman Kalau Dari Tugas Akhir Mungkin Sudah Pernah Dijelasin Sama Bulisa Di Pratea Terkait Referensi Rujukan Jadi Saran Saya Lebih Banyak Merujuk Ke Rujukan Primer Entah Jurnal Iya Biasanya Mereka Juga Walaupun Bahasa Inggris Dari Web Mereka Suka Ngasih Ini Aslinya Terus Ibu Maaf Mau Tanya Misalnya Ini Gambarnya Ini Gambarnya Dari Situs Nah Disitus Itu Dia Misalnya Kata Bilangnya Dia bikin Sendiri Berarti Nama Autornya Aja Autornya Iya Boleh Dari Autornya Oh Ya Nah Itu Mumpung Kamu Lagi Buka Itu Seperti Yang ditampilkan Pada Gambar Tiga Dan Gambar Empat Ada Itu Ya Nah Itu Itu Kan Kalau Merujuk Judul Gambar Atau Judul Kabel Itu Diawali Dengan Huruf Kapital Jadi G Lagi Itu Dibaca Lagi Dari Awal Sampai Akhir Nah Sekarang Kita Masuk Ke bab Tiga Ini Metodologinya Pakai Prototype Cuman Mungkin Ini Agak Beda Dengan Yang Laporan Laporan Sebelumnya Biasanya Teman-teman Suka Menampilkan Si Gambar Apa Alur Proses Dari Si Prototipenya Jadi Mungkin Dimasukkan Aja Gambar Si SDLC Prototype Itu Mungkin Dimasukkan Disini Terus Kemudian Disitu Kamu Ngejelasin Studi Literatur Ini Gimana Metodologi Metodologi 311 Metodologi Penelitian Yang A Studi Literatur Yang B Analisis Perancangan Yang C Pembangunan Prototype Sistem Yang D Oh Ini Susunan Dari Prototype Yang Di Halaman 22 Ya Bu Susunan Dari Dari Menurut 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 Kan Studi Literatur Sebenarnya Sudah Kita Bahas Juga Tadi Di Bab 2 Jadi Mungkin Tinggal Dirujuk Rujuk Aja Gitu Nah Yang Yang B Nah Kalau Menurut Saya Yang B Ini Kan Berarti Pas Lagi Di Bab 3 Ini Kan Nah Jadi Siisi Bab 3 Mungkin Bisa Dimasukkan Ke Poin B Karena Gini Kalau saya Baca Ini agak Bulak-balik Agak Bingung Juga Yang Atas Ngejelasin Gimana Atau Biasanya Di Bab 1 Agak Bingung Aja Bacanya Pas Masuk Ke Bab 3 Karena Ada Penjelasan Yang Penjelasan Yang Si A Sampai E Itu 3 1 1 3 1 2 3 1 2 Ini Apa Metodologi Pembangunan Sistem Jadi Balik Lagi Ini Masalah Ini Sistematika Penulisannya Yang Agak Bikin Bingung Nah Terus 3 2 3 3 2 3 3 3 Ini Cara Kerja Cara Kerja Sistem Oke Cara Kerja Sistem 3 3 Cara Kerja Sistem Nih 3 4 Rancangan Sistem Flowchart Di Dalam Situ Nah Ini Sebenernya Flowchart Cara Kerja Sistem Bukan Di 3 4 1 Sebenernya Cerja Sistem Bukan Ya Kurang Lebih Sama Tapi Ada Perbedaannya Sedikit Nah Maksud saya Kalau Emang Ternyata Penjelasan Yang Sama Kenapa Enggak Dimasukkan Aja Ke Subbub Subbub Yang Sebelumnya Jadi Kalau Saya Baca Disini Terlalu Banyak Subbub Tapi Enggak Ada Isinya Jadi Cuman Sekedar Berapa Kalimat Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Memang Bisa Dijadikan Satu Subbub Gitu Ya Maksudnya Kayak tadi Misalnya Flowchart Sebenarnya Bisa Masuk Ke Yang Bagian Yang Tadi Cara Kerja Sistem Yang Dimasukkan Ke Situ Nah Sekarang Yang Mau saya Tanya Sekarang Kita Masuk Ke Intinya Memang Tadi Saya Begitu Lihat Buku TA Cuman 79 Halaman Sebenarnya Nggak Patokan Harus Sampai Beratus Seratus Halaman Enggak sih Cuman Kebanyakan Teman-teman Yang Ngambil Tugas Akhir Buku Laporannya Minimal Seratus Cuman Pas Saya Baca Yang Punyanya Fahmi Ternyata Memang Kayaknya Banyak Yang Kelewat Contohnya Misalkan Gini Sebenarnya Tadi Yang Dibahas Sama Bu Sofi Tanya Input Citra Braille Ini Dilakukan Prosesnya Seperti Apa Itu Kamu Harusnya Bikin Subbub Lagi Justru Kalau Kamu Bikin Subbub Itu Dari Si Flowchart Atau Dari Blok Diagram Supaya Dijelaskan Dengan Sangat Detail Jadi Kalau Saya Baca Di Sini Tuh Ini Nggak Nggak Kelihatan Apa Yang Dilakukan Nah Ini Berhenti Cuma Sampai Blok Diagram Kemudian Use Case Saya Nggak Bisa Ngetah Cara Kerja CNN Gimana Nah Sekarang Saya Mau Tanya Cuma Dijelasin Input Citra Braille Ini Berarti Untuk Yang Uji Yang Gambar Lima Ini Pengujian Berarti Yang Dilaporan Gambar Ini Ini Pelatihan Oh Ini Untuk Pelatihannya Oke Sekarang Coba Dijelaskan Dulu Berarti Kalau Memang Ada Pelatihan Ada Pengujian Gitu Kan Idealnya Iya Nah Itu Ada Di Di mana Penggambaran Proses Ada Pelatihan Dan Ada Pengujian Di mana Gambar Delapan Bener Nggak Coba Dicek Gambar Delapan Betul Iya Bu Nah Seharusnya Ini Ditarohnya Di atas Berarti Kan Oh Iya Tiba-tiba Prochart Itu Terus Si Blok Diagram Itunya Di bawah Kan Makanya Nggak Runut Gitu Cerita Laporannya Jadi Agak Bingung Ya Gitu Kan Sebenarnya Kan Ini Dulu Makanya Tadi Ada Pelatihan Kemudian Ada Pengujian Oke Nanti Diperbaikin Sekarang Saya mau Tanya Tadi Yang Di Gambar Lima Yang Tadi Kamu Bilang Itu adalah Proses Pelatihannya Coba Dijelaskan Dari Mulai Data Latihnya Ada Berapa Ya Data Latihnya Ada 20 Ribu Totalnya 20 Ribu Totalnya 20 Ribu Total 20 Ribu Itu Dari Berapa Huruf 20 Ribu 26 Jadi Kurang lebih Rata-ratanya Sekitar 700 800 Jadi Masing-masing Huruf Ada Sekitar 700 800 700 Sampai 800 Huruf Ya Kalau Kalau Yang paling Banyak Ada Huruf A Itu Sampai 900 Oke Nah Sekarang Terkait Data Latih Ini Data Latih Ini Tadi Sebenarnya Masih nyambung Pertanyaannya Bu Sofi Karakteristik Data Latihnya Tadi Kalau ditanya Bu Sofi Kamu Jawab Diambil Dengan Posisi Kamera Dia Tegak Lurus Tidak Ada Kemiringan Sama Sekali Untuk Yang Data Latih Iya Berarti Itu 700 Sampai 800 Kali Pengambilan Untuk Satu Huruf Itu Dalam Posisi Yang Sama Sebentar Beliat Dulu Dicek Dulu Ini Coba Pilih Salah Satu Coba Dibuka Oke Itu Untuk Huruf Apa Huruf A Semuanya Sama Kayak Gitu 800 Kali Pengambilan Itu Semuanya Sama Kayak Gitu Ada Yang Apa Di Filter Kasih Filter Dim Terus Dikasih Apa Dim Apa Cahayanya Digelapin Terus Ada yang Terang Atau Kalau A Cuma titik Satu Doang Ya Ada Nggak Yang Dua Dua Objek Gitu Si Oke Coba Yang Apa MP Atau Terserah Yang Lebih Dari Satu Ini Huruf Ki Berarti Ini Bedanya Hanya Di Warna Aja Jadi Semua Sama Kayak Gini Ya Kurang Ya Kurang Nah Sementara Coba Kita Lihat Di Laporannya Lagi Setelah Input Disitu Ada Proses Pre-processing Citra RGB Ke Grayscale Nah Pertanyaan Saya Adalah Dari Citra Data Latih Yang Kamu Masukkan Tadi Hanya Mengubah Terkait Di Filter Atau Di Warna Tapi Di Prosesnya Kamu Itu Dilakukan Proses Grayscale Betul Enggak Artinya Apakah Data Latih Ini Cukup Mewakili Enggak Dari Keseluruhan Data Huruf-huruf Itu Karena Tadi Misalkan Bu Safi Bilang Kenapa Yang miring Enggak Bisa Dideteksi Misalkan Orang Data Latih Nggak Ada Orang Semua Data Latih Tegak Semua Kamu Cuma Dari 800 Itu Data Kamu Cuma Diganti Warnanya Doang Sementara Di Flow Kamu Disitu Dari RGB Ke Grayscale Ngaruh Nggak Pertimbangannya Apa Kenapa Harus Di Warna Itu Dulu Dataset Kalau Dataset Itu Saya Ngambil Dari GitHub Jadi Langsung Dipakai Ngambil Dari GitHub Dari GitHub Itu 800 Itu Tadi Ganti-ganti Warna Itu Iya Ganti-ganti Warna Nah Iya Makanya Tadi Pertanyaan Saya Terus Kemudian Kan di Grayscale Berpengaruhnya Dimana Apakah Ada Pengaruh Nggak Sih Gitu Ada Ini Apa Croppingnya Disini Juga Ada Beda-beda Ada 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 Yang Ini Posisinya Ini Posisinya Di Apa Namanya Disini Kalau Dia kan Kalau Kemiringan Itu Dia Nggak terdeteksi Karena Dia Jadi Misalnya Yang Titiknya Disini Itu Pas Dimiringkan Jadi Disini Yang Disininya Jadi Sebelah Kanan Yang Makin Ke Kanan Nah Disini Ada Yang Ini Lebih Ke Atas Sininya Karena Gini Maaf Kalau Saya Kalau Tadi Kita Lihat Di Data Pengujiannya Data Pengujiannya Itu Rasanya Memang Dia Akuratnya Di Derajat 0 Sampai Mana Tadi Yang Confusion Matrix Dimana Di Laporan Hal Berapa Di Confusion Matrix Tadi Yang Kalau Kamu Tunjukin 0 D 1 D Coba 0 D 1 D Coba 0 D 1 D Nah Ini Ini Kalau Kita Lihat Semakin Gede Semakin Besar Derajatnya Ternyata Dia Memang Semakin Tidak Akurat Kan Gitu Ya Betul Nggak Iya Tapi Kamu Pernah Dengar Yang Namanya Augmentasi Data Di Dalam Deep Learning Itu Ada Proses Di Pre-processing Itu Ada Augmentasi Data Nah Augmentasi Data Itu Salah Satunya Adalah Dia Melakukan Proses Rotate Ada Yang Melakukan Proses Apa Si Skalanya Gitu Dan Sebagainya Nah Karena Disini Yang kamu Karena Disini Kan Fokus Penelitiannya Adalah Menguji Dari 0 Sampai 4 Derajat Kenapa Enggak Si data Latihnya Itu Ditambahkan Dengan Data Latih Data Dengan Kemiringan 1 Sampai 4 Derajat Gitu Karena Tadi Sebenarnya Saya juga Sama Dengan Bu Sofi Tadi Pertanyaan Saya Apa Namanya Penasaran Tadi Kenapa Pengujiannya Di Kemiringan Sampai 4 Derajat Tapi Di Data Latihnya Kok Semuanya Pada Tegak Tegak Di 0 Derajat Katakanlah Seperti Itu Gitu Jadi Kita Juga Agak Mempertanyakan Kenapa Enggak Ditambahkan Di Data Latihnya Malah Data Latihnya Yang Kamu Perbanyak Malah Masalah Warna Tapi Dari Warna Kemudian Di Grayscale Kan Gak Berpengaruh Banyak Juga Ya Gitu Ya Gitu Betul Ya Dan Saya Kira Memang Di Algoritmanya Ada Fase Yang Apa Membuat Normal Betul Tidak Ada Terus Gimana Prosesnya Ada Dimana Betul Itu Fahmi Pertanyaan Kita Kan Sebenarnya Kita Kan Kamu Sebenarnya Pengen Ngecek Si CNN Ini Seberapa Akurat Untuk 4 Derajat Sebenarnya Gak masalah Kalau Ternyata Memang Di 0 Derajat Akurat Di 1 Sampai 4 Derajat Tidak Akurat Tidak Masalah Tapi Tadi Kita Agak Penasaran Juga Terus Dari Yang Dibahas Overfitting Gitu Kalau Data Latihnya Ternyata Memang Gak Tepat Ya Pasti Terjadi Overfitting Kan Pada Akhirnya Ya Gitu Ya Oh Iya Kalau Misalnya Ditambahkan Data Ujinya Terus Eh Data Latihnya Kalau Ditambahkan Data Latihnya Yang Di Rotet Berarti Dia Dari Gambar Yang Itu Apa Gambar Yang Sudah Ada Dia Di Ininya Secara Secara Digital Berarti Bukan Bukan Dari Pengambilan Gambarnya Juga Sekarang Saya Mau Tanya Data Uji Dengan Data Latih Sama Atau Beda Beda Iya Gak Masalah Saya Mau Mendeteksi Wajah Mau Mendeteksi Wajah Si Absen Untuk Absensi Ini Saya Akan Menyimpan Dataset Wajah Saya Dari Semua Kemungkinan Dari Depan Dari Samping Dari Belakang Bahkan Misalkan Gitu Miring Berapa Derajat Dan Seterusnya Nah Pada Saat Kita Nguji Kita Gak Tahu Kondisi Orang Pada Saat Absen Itu Kondisi Kepalanya Kondisi Wajahnya Dia puter Berapa Derajat Kita Gak Tahu Tapi Dataset Kita Udah Menyiapkan Itu Fah Maksudnya Ya Gitu Jadi Ya Gak Apa-apa Disiapkan Aja Gitu Untuk Data Latih Jadi Untuk Semua Semua Kemungkinan Posisi Itu Dimasukkan Yang Gak Boleh Itu Adalah Kalau Misalkan Data Ujinya Kamu Ada Data Latih Itu Gak Boleh Ya Kalau Ini Data Ujinya Beda Kan Ya Sekarang Kalau Untuk Data Latihnya Sendiri Tadi Ada Proses Training Itu Presisinya Sampai Berapa Persen Untuk Data Training Displitnya Berapa Tadi 22.000 Data 20.000 Data Latih Itu Displit Kan Displit Gak Data Trendnya Berapa Validasi Setnya Berapa 15.000 Sama 5.000 5.000 Itu Berarti Untuk Validasi Ya Itu Dia Dapat Berapa Akurasinya Sebentar Bu Ya Ini 99 99 99 96 Persen Ini Pada Saat Kondisi 0 0 0 0 1 F 60 Betul Eh Kalau yang Atas Yang 70 Oh Yang 70 Yang 70 Yang 70 Dia dapat 99 Kalau yang Di 60 Dia dapat Berapa 99 93 Kalau yang 50 Dia dapat 99 99 99 Oke Saya sih Agak Kecenderungannya Itu Eh Karena Data Latihnya Tidak Tidak Terlalu Variatif Kayaknya Sebenarnya Ini Data Latihnya Juga Performancenya Tinggi Juga Kalau Kalau Yang 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 Hasilnya 100% Yang Hasil Ujinya 100% Kalau Yang Ini 97% Kalau Yang 75% Berarti Sebenarnya Ngo Overfitting Nggak Tung Ya Karena Ya Si Validation Si Validation Nya Juga Training Nya Juga Dia Lumayan Besar Juga Terus Yang Dimaksudkan Overfitting Itu Gimana Kehilangan Kemampuan Untuk Menggeneralisasi Seperti apa Kehilangan Kemampuan Itu Seperti apa Karena Terlalu Banyak Jadi Dia Contohnya Contohnya Kalau Di Penelitian Kamu Itu Ada Dimana Kondisi Overfitting Itu Kayak Tadi Bu Misalnya Huruf Huruf Misalnya Huruf K Kebahagiannya Jadi A Karena Dia Mirip Enggak Untuk Yang Data Data Persentasenya Data Persentasenya Maksudnya Gimana Pengujian Pengujian Kamu Mengatakan Itu Overfitting Pasti Dari Pengujian Kan Ya Tunjukkan Mana Datanya Yang ini Bu Nah ini 100% 100% Kan Nah Overfitting Itu Dengan Kan Kalau Overfitting Tadi Kamu Kemampuan Dia Mengeneralisasikan Kan Artinya Ada pengaruhnya Dengan Si data set Kan Dengan Si data Latih Kan Berarti Ya Nah Sekarang Kalau Ini Kita Bandingkan Dengan Si data Latihnya Persentasenya Cukup Jauh Banget Ya Jomplang Banget Gitu Jomplang Banget Gimana Ini kan Sampai 100% Ini Kondisi Ketika Pengujian Sistemnya 70 70 Epoch Nah Sekarang Saya Tanya Pada Saat Kondisi Ini Si data Latihnya Data Latihnya Itu MAP Berapa Prosentase Si validation Untuk Si data Latihnya Berapa Ya Ini 99,96 Nah Apakah Ini Dikatakan Overfitting Kalau Setahu Saya Iya Bu Kalau Gitu Kriteria Seperti Apa Yang Kondisinya Adalah Normal Apakah Harus Sama Sama 100% Ini Kan Berarti Selisinya Dia Cuma 0,04 0,04 Kan Berarti Antara Si validation Si akurasi Validasinya Sama Si Pengujiannya Berarti Emang Harus Persis 100% Begitu Baru Dikatakan Dia Tidak Overfitting Gimana Enggak Bu Oke Jadi Jadi Ini Oke Jadi Kalau Ini Disimpulkan Ini Tadi Berarti Dia Akan Optimal Di 50 Epoch Gitu Ya Jadi Epochnya 50 Eh Gitu Bukan Gitu Bukan Bukan Gimana Dia Tadi Optimalnya Itu 70 Epoch 0 0,001 Oke Di 70 87,45 F1 Scorenya Sorry Yang tadi Lagi Terus Kalau Yang Oh Learning Learning rate 0,001 Itu Sampai 100% Kalau Yang Atas Ketika Learning rate 0,001 Itu 87,45% Ketika Ketika 0,001 Tadi Ya Si Akurasi Dari Data Set Data Latihnya Itu 99% Itu Bukan Yang mana Itu Yang Atas Itu 87,45% Itu Saat Kondisi Itu Si Modelnya Si Validasi Set Keakurasian Si data Latihnya Berapa Persen Yang Training Itu 97% Yang 97% Jadi Makanya Kamu bilang Itu Overfitting Yang Overfitting Yang Yang Lainnya Bu Kalau Menurut Saya Yang Optimal Gini Nanti Coba Dicari Lagi Aja Yang Dimaksud Overfitting Kondisi Yang Seperti Apa Dan Keterhubungan Dia Dengan Data Sat Dengan Data Latihnya Seperti Apa Nanti Harus Dicari Lagi Kemudian Tadi Kalau Menurut Saya Si Data Latihnya Perlu Untuk Ditambahkan Dalam Kondisi Kondisi Yang Tadi Yang Kemiringannya Dibulai Dari Satu Derajat Bahkan Misalnya Kita Masukin Sampai Lima Derajat Pun Sebenarnya Gak Masalah Kalau Untuk Yang Relevan Tentunya Gitu Ya Pastikan Meningkatkan Tingkat Keakurasian Gitu Kan Ya Iya Tapi Batasan Hardware Bu Betul Nah Sekarang Gini Pak Betul Saya Memaklumi Itu Cuman Pak Gini Pertanyaannya Dia Dalatihnya Dia Itu Kemiringannya Nol Derajat Tapi Dia Ganti Di Warna Warnanya Di Grayscale Jadi Apakah Data Latihnya Ini Tepat Atau Enggak Gitu Pak Jadi Kalau Memungkinkan Itu yang Diganti Masih Memungkinkan Enggak Jadi Kalau Misalkan Memungkinkan Data Latihnya Tetap Di 20.000 Cuman Mungkin Tadi Misalkan Setiap Huruf Kan Tadi 700 Sampai 800 Misalnya Yang 700 300 Diganti Dengan Kemiringan Satu Derajat Itu Pak Nah Terus Kemudian Fahmi Seharusnya Kamu Ada Proses Penjelasan Ya Kayak Misalkan Ini Proses Grayscale Si Citra RGB Ke Grayscale Rumusnya Mana Kemudian Di bab 3 ini Harus Dijelaskan Proses Grayscaling Ya Setiap Proses Iya Setiap Proses Makanya Saya Bilang Ini Halamannya Kok Cuman 70-an Ya Karena Memang Nggak Detail Gitu Kayak Laporan Biasa Kalau Ini Ya Bukan Laporan TA Jadinya Jadi Dijelaskan Setelah Itu Resize Kenapa Harus 24 24 Diri Resize Kenapa 24 24 Ini Mau Lebih Kecil Lagi Cuman Apa Nggak Nggak Kelihat Jadi Nggak Nggak Kelihatan Jadi Yang Paling Akurasinya Jadi Rendah Nggak Kelihatan Akurasinya Jadi Rendah Ada Pengujian Ya Waktu Di Awal Banget Nggak Didokumentasikan Nggak Nanti Disampaikan Aja Di Laporannya Misalkan Kenapa Harus 24 Kali 24 Nah Itu Makanya Dijelaskan Dalam Subbab Resize Itu Terus Gimana Cara Resize Terus Dijelaskan Di Bab 3 Masukkan Ke Rumus Terus Kemudian Saya mau Tanya Lagi Penerapan 128 Filter Ukuran 3x3 Dengan Aktivasi Relu Relu Itu Kemudian Convolusional Itu Kayak Gimana Ini kan Proses Convolusi Ini dia 128 Filter Ukurannya 3x3 Proses Convolusinya Gimana Convolusi Itu Dari Apa Pembuatan Feature Map Atau Array Jadi Dia Dari Tiap Pixel Itu Saya Gambar 24x24 Jadi Dari 24 Pixel Kali 24 Pixel Dia Ada Pengalinya Terus Pengalinya Saya Lupa Tapi Jadi Ada Pengalinya Terus Dia Jadi Nilai Array Jadi Nilai Array Nah Ini Dijelaskan Fahmi Jadi Kalau Kayak Gini Terkesan Pure Pakai Library Teri Walaupun Inyah Pakai Tensor Flow Keras Cuman Karena Ini Penelitian Kamu Bisa Menjelaskan Super Proses Ini Cara Kerjanya Gimana Konvolusi Tadi Gimana Terus Proses Dia Aktivasi Relu Gimana Rumusnya Seperti Apa Kemudian Kasih Studi Kasus Ya Kalau Tadi Kamu Cerita Tentang Array Pixel Kamu Kasih Contoh Array Pixel Yang Berkesesuaian Dengan Peneliti Bagiannya Ya Sampai Di bagian Ini Dimana Di bagian Bab 3 Di bagian Bab 3 Kalau rumus Rumus Kamu ceritakan Dulu di Bab 2 Ya Nanti di Bab 3 Itu Kamu pakai Studi Kasus Studi Kasus Si Angka Angkanya Itu Bersesuaian Dengan Penelitian Jadi Tidak Terlalu Random Banget Termasuk Sampai Softmax Softmax Itu Gimana Cara Kerjanya Terus Kemudian Tadi Kamu Ngebahas Ada Optimizer Pake Adam Di dasar Teori Saya tidak Melihat Optimizer Adam Itu Apa Cara Kerjanya Gimana Itu Tidak Ada Di Laporannya Terus Ini Saya Lihat Tidak Ada Pengujian Alpanya Ya Si Pengujiannya Tidak Ada Pengujian Alpanya Jadi Nanti Dicek Lagi Untuk Ya Kalau saya Lihat Di Pengujian Implementasi Terus Kemudian Langsung Masukkan Pengujian Training Jadi Nanti Dibikin Untuk Pengujian Alpanya Kemudian Lebih Baik Eh Tadi Ini Sudah Dibikin Tabel Tabel Untuk Tabel Untuk Training Ada Nggak Kan Ini Soalnya Kamu Pake Si Parameternya Kan Ada Hasil Training Ada Dimana Coba Itu Dibikin Lebih Baik Jadi Biar Kelihatan Terus Kemudian Kemudian Sebentar Ada Tukang Amin Depan Rumah Bentar Ya Sebelas Sebelas Berapa Sebelas Terus 97 97 Maaf Ada iklan Dulu Oke Tadi Terus Tadi Ya Si Data Training Nah Terus Nanti Hasil Analisis Tadi Sebenarnya Yang Ditanya Bu Sofi Itu Ya Jadi Dijelasin Analisis Pengujiannya Oh iya Di kesimpulannya Analisis Pengujiannya Analisis Pengujian Itu Baiknya Setelah Kamu Menampilkan Grafik Menampilkan Tabel Itu Sebaiknya Ada Ada Apa Analisis Minimal Mungkin Penjelasannya Ya Jadi Kayak Misalkan Gini Tadi Kan Ada Pengujian Hasil Pengujian Hasil Pengujian Sistem Misalkan Nah Lakukan Analisisnya Disitu Gitu Kan Kalau Di Kesimpulan Berarti Sudah Rangkuman Rangkuman Dari Keseluruhan Pengujian Ya Ini Kalau Tabel Kalau Tabelnya Terlalu Banyak Taruhnya Di Lampiran Aja Dan Ini Tabel Yang Sampai 130 Datanya Di Halaman 64 Nah Itu Taruh Di Lampiran Aja Terus Header Nya Nggak Boleh Keputus Jadi Di Repeat Header Oke Nah Itu Jadi Yang Paling Utama Ya Itu Masalah Di Laporan Terus Ada Yang Kedua Adalah Misalnya Ini Kan Misalnya Ini Kepanjangannya Ditaruhnya Di Lampiran Terus Rujuknya Gimana Dibilang Dapat Dilihat Pada Lampiran Berapa Gitu Oh Dirujuk Gitu Iya Nah Terus Apa Namanya Tadi Oh Ya Terutama Tadi Untuk Yang Terkait Yang Overfitting Tadi Overfitting Ini Kan Berarti Berkaitan Dengan Si Hasil Pengujian Dan Hasil Proses Training Nanti Dicek Lagi Apa Yang Kamu Mentionkan Overfitting Ini Itu Apa Terus Tadi Untuk Si Data Latihnya Nah Coba Dicek Lagi Karena Data Latihnya Tadi Berhubungan Dengan Warna Tapi Pada Akhirnya Di Grayscale Gitu Kan Ya Tapi Di Pengujiannya Kita Melakukan Proses Kemiringan Nah Nanti Apakah Memungkinkan Nggak Kita Untuk Menambah Data Latih Gitu Ya Atau Kayak tadi Skenarionya Misalnya Dari 800 Yang 400 Dibuang Misalkan 400 Ditambah Dengan Yang Kemiringan Gambar Dan Sebagainya Gitu Ya Sehingga Nanti Berarti Digenerate Lagi Modelnya Kemudian Lakukan Pengujian Lagi Gitu Karena Tadi Si Agak Ini Aja Maksudnya Kita Agak Penasaran Aja Gitu Apa Tadi Yang Tanya Sama Bu Sofi Kan Terkait Si Pengujian Dengan Data Latih Gitu Kayaknya Ada Tidak Sesuayan Gitu Kita Agak Penasaran Aja Gimana Cara Dia Bisa Mendeteksi Kemiringan Sementara Di data Latihnya Itu Tidak Tidak Mencakup Itu Gitu Cuman Tadi Gak Aneh Juga Oh Ya Kalau Pengujiannya Berapa Kali Pengujian Yang Semua Model Apa Atau Yang Model Masing-masing Model Berapa Kali Masing-masing Model Itu Jadi 130 Satu Hurufnya Berapa Kali Satu Huruf Lima Kali Satu Huruf Lima Kali Satu Huruf Lima Kali Tadi Nah Yang Tadi Yang Di Empat Derajat Banyak Yang Kuning Gitu Ya Yang Di Empat Derajat Banyak Yang Kuning Gitu Kan Ya Itu 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 Yang 87 Persen Itu Ya Yang Di Yang Epo Ketika Learning Rate 0,01 Ya Ini Itu Yang Tadi Keakurasian Nya Nampai 87 Persen Ya Kalau Yang Learning Rate 0,001 Dia Yang Oh Gak ada Kesalahan Sama Sekali Iya Oh Gak ada Kesalahan Sama Sekali Ya Gitu Kok Hanya Jasa Kontradiksi Gitu Seteng Rasanya Jadi Ini Itu Sebenarnya Jadi Kalaupun Dia Miring 4 Derajat Dengan Epo Ke 70 Rating Rate 0,01 Tuh Gak ada Masalah Berarti Gitu Ya Iya Nah Saya Tengah Ini Juga Sih Agak Terus Agak Anehnya Dengan Overfitting Itu Sih Iya Dicek Lagi Nanti Diskusikan Lagi Sama Pembimbing Ya Itu Sih Itu Sih Agak Bingung Agak Bingung Masih Banyak Kesalahan Sih Nanti Di Oke Sudah Cukup Pak Ditutup Dulu Pak Mie Nanti Keluar Dulu Ya Sekian Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Memang Masih Banyak Wabarakatuh